Intro Pemirsa, kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan dalam hal ini seksi pendidikan Islam pada hari Selasa 4 Agustus 2020 mengadakan pertemuan dengan Kepala Madrasa pada jajarannya serta keterwakilan guru yang bernaum pada Dinas Pendidikan Pertemuan tersebut terkait dengan pelaksanaan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penugasan Pegawai Negeri Sepil pada instansi pemerintah maupun di luar instansi pemerintah Ternyata dengan menyikapi aturan Permengkapan RB35 2018 dan aturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 ini belum secara keseluruhan dipahami oleh guru-guru sehingga saat ini timbul kegelisahan, kegalauan dan lain sebagainya karena isu-isu katanya mau dimutasi dan lain sebagainya Alhamdulillah dengan adanya pertemuan ini sedikit menjawab dari apa yang menjadi kegelisahan mereka bahwa pada dasarnya diaturan itu telah menjelaskan bahwa ketika dalam sisi tata cara penugasan dan lain sebagainya dalam lingkup di luar pemerintahan maka ada solusi yaitu akan diusulkan ke pemerintah terkait dalam hal ini wali kota setempat di Kota Piduari Kepulauan tentunya akan diusulkan guru-guru yang selama ini masih bertugas di swasta sehingga mereka tetap aman untuk bekerja atau ditegaskan di Kementerian Agama saat ini tentunya masih banyak kendala yang nampak terlihat bahwa di madrasah ketika dalam pengusulan jabatan pelaksana khususnya yang tenaga kependidikan yang ada di madrasah masih banyak memahami pada konteks PMA 48 2014 padahal dengan hadirnya PMA 12 tahun 2018 terkait dengan nomor 1 jabatan pelaksana itu secara otomatis mengguburkan PMA yang lama sehingga dalam hal ini saya sangat berharap lewat kegiatan yang telah dilaksanakan ini tentunya harapan saya mudah-mudahan dalam pengusulan untuk jabatan pelaksana bagi tenaga-tenaga administrasi atau tenaga kependidikan yang berada di madrasah paling tidak bisa mengikuti atau acuannya mengacu pada PMA 12 yaitu berdasarkan bukan pada berbasis rasa tetapi berdasarkan pada bersandakan pada aturan tersebut yaitu bersandakan pada kualifikasi pendidikan yang bersangkutan sehingga insya Allah dengan hal-hal tersebut kita dapat lakukan sesuai dengan koridornya maka insya Allah tentunya apa yang menjadi dampaan kita insya Allah akan terlaksana dengan baik dari kota Tidore Kepulauan Humas Kemenat Malut melaporkan selamat menikmati selamat menikmati